Musik Kesempatan saya di Reses kali ini mengunjungi daerah pemilihan satu yang mana konstituen saya khususnya di Kelurahan Koprapoka. Dengan kunjungan Reses kali ini saya melihat langsung sendiri ke dalam lorong-lorong RT-RT bahwa Koprapoka ini memang mungkin mohon maaf warga Koprapoka tapi saya melihat ini daerah yang sangat prihatin. Kumuh perhatian pemerintah yang saya melihat itu kurang sekali. Terutama itu di jalan-jalan lorong-lorong yang ada di dalam RT-RT Koprapoka ini. Mulai dari RT-RT 5, RT-RT 9, RT-RT 11, RT-RT 4 dan RT-RT lain, Flamboyan dan lain-lain. Hampir seluruhnya Koprapoka ini harus perlu perhatian pemerintah. Yang pertama, jalan. Jalan di dalam lorong-lorong Koprapoka ini kalau bisa diperlebar dan dibuat langsung sekalian di asfal kalau bisa. Asfal atau tailing yang bagus. Lorong-lorong juga yang di dalam-dalam itu masih kelihatan masih tanah dan lumpur. Kemudian itu saluran-saluran drainase. Di Kelurahan Koprapoka ini kalau musim banjir atau musim hujan itu banjir di mana-mana. Kantor, Kelurahan, Sekolah dan di mana saja di dalam Koprapoka ini banjir. Banjir kemana saja. Kemudian itu keamanan juga. Kita tahu di Koprapoka ini kan padat penduduk dan banyak terjadi kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh minuman keras. Togel dan lain-lain. Ini semua yang beredar. Ini kan di Koprapoka semua. Pemerintah punya tugas bagaimana itu benahi Koprapoka itu jadi Kelurahan yang terindah. Karena Koprapoka ini adalah Kelurahan pertama yang ada di Mimika ini. Dari mulai Timika ini terbentuk itu Koprapoka ini jadi pusat kotak. Pusat kotak Timika ini dulunya itu orang hanya tahu Koprapoka.